Alhamdulillah ya teman-teman, akhirnya burungnya bunyi ya Walaupun lama, tapi cuma ada itu sudah mau bunyi ya teman-teman Nah itu gerapakan banget Oke ya, saya akan bagi tipnya untuk burung ini bisa bunyi ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan mereview 2 burung sogon teman-teman Karena kemarin saya itu beli burung sogon ya Ya bukan kemarin teman-teman Sudah lama ya, kurang lebih 1 bulan teman-teman Ya intinya kurang lebih 1 bulan ya Kita lebih atau kurang dikit seperti itu ya teman-teman Intinya saya belinya itu bulan puasa masih sekitaran Kalau enggak 2 hari 3 hari teman-teman Saya belinya 2 burung sogon itu ya teman-teman Di belakang itu teman-teman Dan untuk burung sogon itu ya Yang ini yang kurungan sakar warna kuning itu sudah rajin bunyi teman-teman Yang ini masih belum bunyi teman-teman Baru ngeluarin suara cit-cit-cit kayak gitu ya teman-teman Selama saya beli ya teman-teman Karena banyak banget teman-teman yang bertanya tentang burung sogon Beli atau pikatan enggak bunyi-bunyi kemungkinan kayak yang ini ya teman-teman Sebenarnya 2 ini sama ya teman-teman ya Tapi cuma yang saya proses duluan adalah ini Yang sakar kuning Jadi akhirnya burung yang ini bunyi duluan yang ini masih belum Cuma kalau lo pada cit-cit gitu ya teman-teman ya Cuma gitu Ini yang riwi yang sana ya teman-teman ya Yang pinggir sendiri tuh Nah untuk burung sogon yang 2 ini ya Ini susah teman-teman untuk bunyi teman-teman ya Yang ini alhamdulillah sudah mau bunyi teman-teman Seperti itu Jadi caranya Ya susah-susah gimana gitu ya teman-teman Yang ngatasi burung yang kayak gini teman-teman Jadi di video kali ini saya akan Sharing pada teman-teman Saya berbagi pengalaman ya Tentang merat burung yang susah bunyi kayak ini ya teman-teman Untuk burungnya kesit banget ya teman-teman Gelabasan ya Itu teman-teman Emang gak ada proses untuk penjinakan teman-teman Intinya bunyi dulu ya teman-teman ya Nah ini teman-teman Nah itu gerabakan banget Oke ya saya akan bagi tipnya Untuk burung ini bisa bunyi teman-teman Nah ini ya teman-teman untuk burungnya teman-teman Sudah tua ya Full matte dia teman-teman Hasil pikatan gelobosan juga ya teman-teman ya Kayak setan teman-teman ya Nah itu Gelobosan Ini masih belum bunyi teman-teman Tapi alhamdulillah dia itu Kalau lompat sudah mau bunyi ya Awalnya walaupun lompat gak bunyi teman-teman Oke ya Ini emang gak saya rawat teman-teman Cuma saya kasih makan ya Saya kasih minum itu aja ya Belum ke proses perawatan untuk bunyi teman-teman Ya Saya jelasin kenapa kok belum dibunyiin Gitu ya Nanti akan saya jelasin teman-teman Terima kasih Terima kasih Ini burung sogon yang sudah mau bunyi ya teman-teman Walaupun kesil kayak gitu Dia itu sudah rajin bunyi teman-teman Kalau dicantolin agak jauh dikit ya teman-teman Kalau deket dia itu gak mau teman-teman Karena Dia itu masih takut ya Karena masih belum lama Saya ajarin untuk proses Untuk bunyi teman-teman Seperti itu ya Untuk burung ini Belinya bareng sama yang satunya teman-teman Tapi cuma burung ini Susah banget untuk bunyinya ya Karena waktu saya beli itu ya Saya beli Setelah itu saya sampai rumah Saya taruh di sangkar Dia itu kok Gak kayak kurang aktif lah Seperti itu ya teman-teman Setelah saya cek Ternyata burungnya kurus teman-teman Setelah itu Saya memutuskan untuk Menggemukan dulu teman-teman Seperti itu Jadi untuk burung ini Saya kasih makan susu Dan air putih teman-teman Untuk minumnya Untuk susunya nextar yang biasa saya bikin itu ya Dan setelah berhari-hari teman-teman Burung ini makan nextar Setelah itu burungnya sudah mulai gemuk teman-teman Setelah burung ini gemuk ya teman-teman Saya coba untuk proses Burung ini agar bunyi Karena burung ini lama banget Gak bunyi-bunyi Cuma lompat-lompat aja Walaupun sudah gemuk ya Setelah itu saya Kasih vitamin teman-teman Saya kasih vitamin Dan alhamdulillah Sekitaran 2 hari Burungnya sudah mulai bunyi teman-teman Seperti itu ya Ini prosesnya Tapi bunyinya cuma Bunyi kayak gimana gitu ya teman-teman Tapi setelah 5 harian ya 5 hari 6 hari teman-teman Itu mulai rajin bunyi teman-teman Seperti itu Videonya ada kok Burung ini sekarang Sudah rajin teman-teman Untuk bunyinya Dan untuk vitaminnya Sudah gak saya kasih ya teman-teman Untuk vitaminnya Ini sekitaran sudah Pergiraan 5 harian teman-teman ya Gak saya kasih vitamin Cuma saya kasih nextar aja Tapi alhamdulillah burungnya tetap bunyi teman-teman Burung yang gak mau bunyi sama sekali Saya kasih vitamin ya 2 hari mulai bunyi 5 hari Dia itu mulai Rajin bunyi teman-teman Dan sampai sekarang ya Dia itu mau bunyi teman-teman Walaupun kesit kayak gitu Jadi Ini ya teman-teman ya Cara saya teman-teman ya Ini pengalaman saya ya Cara dan juga pengalaman saya teman-teman Untuk Bikin burung ini Bunyi Karena burung ini Sertes Eh Sertes Stres Karena burung ini Over stress ya teman-teman Jadi gak mau bunyi sama sekali Jadi saya kasih vitamin teman-teman Alhamdulillah sekarang sudah bunyi ya Walaupun gak pakai vitamin Sekarang bunyi teman-teman Oke teman-teman Kita lanjut ke burung yang ini ya Karena burung yang ini Itu sampai sekarang Belum bunyi teman-teman Tapi ya Maksudnya itu Belum Ngeriwi atau mau bunyi teman-teman Cuma kalau lompat cit Lompat cit awalnya Itu gak bunyi teman-teman Kalau lompat gak cit teman-teman ya Itu Cuma lompat-lompat Nabrak-nabrak gitu aja ya teman-teman Tapi sekarang sudah ada perubahan dikit Cuma cit gitu ya teman-teman ya Ini belum saya proses untuk bunyi teman-teman Karena untuk burung ini masih kurus teman-teman ya Jadi dua burung saya belinya kurus-kurus teman-teman Jadi Masih saya kasih susu ya Rajikan yang saya pakai itu teman-teman Ya Cuma saya kasih itu aja Burung ini Jadi untuk burung ini masih ke proses Ke penggemukan dulu Nanti kalau sudah gemuk Sudah fit ya Sudah aktif lagi ya Walaupun dia itu stress Tapi cuma dia itu sudah gemuk teman-teman Setelah itu kita ke proses Burung itu Agar bunyi Seperti itu Jadi untuk burung ini Gak saya Bunyiin dulu Karena masih kurang fit ya Badannya masih kurang gemuk teman-teman Jadi Untuk teman-teman Yang ngalamin burung yang Susah bunyi Beli atau susah bunyi Kayak gini Ini kita kan sudah kurang lebih satu bulan Gak bunyi-bunyi ya Teman-teman cek dulu Untuk burungnya Burungnya sudah gemuk Apa Enggak Gitu Fit apa Enggak Suka dengan makanan Kita kasih Apa enggak Seperti itu ya teman-teman Jadi Caranya cuma begitu ya teman-teman Nanti kalau dipelihara sebulan Dua bulan Ya itu enggak bunyi Coba teman-teman Kasih vitamin ya Kasih vitamin Contohnya kayak punya saya ini teman-teman Ini calon Nanti saya kasih vitamin Untuk vitaminnya pakai apa bang Mesti banyak yang kayak gitu Kalau teman-teman Vitamin itu banyak banget ya Di online ya Di Shopee Atau di Lazada Atau di YouTube Untuk online Itu banyak banget teman-teman Vitamin untuk burung teman-teman Jadi teman-teman pilih aja Vitamin apa yang teman-teman Suka Yang teman-teman mau Seperti itu Kalau saya pribadi Itu saya pakai vitamin Saya sendiri teman-teman Ya Yang saya pakai itu Jadi kalau teman-teman Terserah mau pakai vitamin Mana aja Intinya vitamin yang kiranya Burung itu mau bunyi Seperti itu ya teman-teman Dan ada yang bilang Bang Saya sudah memelihara Sampai 2 bulan Sudah pakai Destro 87 Tapi tetap gak bau bunyi Seperti itu Jadi untuk teman-teman Yang ingin menggunakan Destro ya Teman-teman harus cek dulu Destro 87 ya Itu banyak banget yang palsu Jadi teman-teman jika Beli di kiosk Ya di kiosk Atau di mana Atau di online Teman-teman cek dulu ya barangnya Maksudnya itu di cek Itu yang asli apa Yang palsu Seperti itu teman-teman Karena Kalau teman-teman Gak tahu pakai ya Teman-teman Nanti bisa Ketipu gitu Jadi dapatnya bukan yang asli Oke teman-teman Semoga video ini bermanfaat Dan juga bisa menjawab Menjawab pertanyaan teman-teman ya Dan saya rasa video sudah cukup Saya Arief Saya mempamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih